Intro Satu cerita kiriman dari Mbak Tuti Mbak Tuti bercerita tentang pengalamannya dengan suaminya waktu itu Yang kejadiannya tahun 2009 Dimana waktu itu suaminya baru dinas luar ke Surabaya Mbak Tuti sendiri tinggal di daerah Semarang sana Tapi lokasi detailnya itu gak tau gak disebutkan Suaminya sendiri bekerja di sebuah perusahaan swasta Yang memang waktu itu kadang sering dituntut untuk keluar kota Karena ada beberapa kantor cabang disana Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Termasuk buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror juga Terima kasih banyak Balik ke ceritanya Mbak Tuti tadi Suatu hari Mbak Tuti itu ceritanya baru menikah Menikah belum lama sekitar 2 bulan menikah Setelah itu Mbak Tuti sendiri memutuskan untuk Kepengen misah dari orang tuanya Sebelumnya suaminya sama Mbak Tuti tinggal di rumahnya Mbak Tuti disana Kondisinya nyaman gak ada masalah sama sekali Dan waktu itu Mbak Tuti akhirnya memutuskan Mas kita ngontrak aja yuk katanya begitu Aku pengen mandiri Aku pengen ya independen juga Gak mau disini kayak Ya ngerepotin orang tua terus Yaudah kata suaminya Yaudah kalau kayak gitu Terserah kamu mau ngontraknya di daerah mana Yang ngontrak sih dimana aja mas selama Ya maksudnya gak jauh-jauh juga dari rumah Ibu dari rumah orang tuanya itu gak jauh-jauh Aku gak masalah mas Yaudah kalau kayak gitu Nanti mas coba cari deh soalnya begini Mungkin dalam waktu dekat 2 atau 3 minggu lagi mas bakal dinas ke Surabaya Mas disana bakal Agak cukup lama Mungkin bisa sekitar 1 minggu waktu itu Oh yaudah mas kalau kayak gitu Buru-buru aja nyari Dan sebenarnya berita itu Sewaktu Mbak Tuti memutuskan untuk pindah gitu ya Nah waktu proses pencarian tadi Akhirnya kan bocor ke ibunya Mbak Tuti Kamu jangan pindah Udah disini aja Disini juga nyaman Rumahnya besar Gak ada siapa-siapa juga gitu kan Gak terlalu rame Ya kamu disini aja dulu Katanya kata ibunya Tapi Mbak Tutinya tetap bersih kukuh Enggak lah bu saya gak enak Ngerepotin Ah ngerepotin gimana orang namanya Sama anak sendiri Sama menantu sendiri Enggak ibu gak apa-apa gitu Tapi tetap Mbak Tutinya Meskipun gak ada masalah apa-apa Semuanya baik-baik aja Namanya Pengen maju Pengen mandiri Itu begitu kuat Akhirnya tetap aja Mbak Tuti dan suaminya bersih kukuh dengan keputusannya Dia pun akhirnya Ngontrak Dia pun suaminya akhirnya nyari Dan kurang lebih sekitar 10 hari kemudian 10 hari pencarian Akhirnya Dapatlah sebuah rumah yang menurut mereka itu cocok Rumah yang gak terlalu besar Dan rumah itu termasuk nyaman Cuman memang Kalau dari bangunannya sendiri itu bukan bangunan baru Tapi udah sekitar 20 tahunan rumah itu dibangun Dan Sebenernya gak ada masalah sama sekali dengan rumah itu Cuman memang Ada sedikit masalah Itu justru dari Lingkungan kerjanya Suaminya Mbak Tuti itu Suaminya namanya Mas Andri Singkat cerita Mas Andri Singkat cerita mereka pindah ke rumah kontrakan itu dulu Selama beberapa hari disana Ngeberesin Mas Andrinya Segala sesuatunya Semuanya juga Masih serba minimalis Ada kasur Ada TV Ada meja Pokoknya kayak gitu Ada dapur Udah semuanya beres Untuk yang Pernak-pernik segala macem Yang kecil-kecil itu Belum ada sama sekali Dan Tiba lah waktunya Mas Andri Untuk pergi ke Surabaya sana Karena Ada tugas disana Yang mungkin bisa memakan waktu Kurang lebih sekitar satu minggu Ya Mbak Tuti meskipun Dengan berat hati ya Apalagi dia kan Baru nempatin rumah Disana sendirian Tapi yaudah lah Gak apa-apa lah Namanya suami juga Seperti itu Suami juga Apa namanya Memang nyari nafkah juga Aku gak bisa menghalangi Karena itu Peraturan dari perusahaannya Seperti itu Sebagai catatan Mbak Tuti sendiri itu Bukanlah Seorang yang penakut Dia itu termasuk Yang berani dan Gak mikir yang Apa ya Mistis-mistis Atau hantu-hantu gitu Meskipun dia disana sendirian Ibunya udah bilang Tuti kamu kesini aja gitu Tapi sesekali memang Mbak Tuti itu Selama mas Andri itu Pergi ke Surabaya Dia sering Dateng juga Ke rumahnya Nengokin ibunya Sesekali nginep Juga disana Waktu itu Rencananya kan Memang hampir Mau satu mingguan Tapi entah Kenapa Di hari ketiga Suaminya itu udah pulang Pulangnya pun malam-malam Sekitar jam 10 malam Mbak Tuti kebetulan Waktu itu Lagi di rumah Ibunya Dan ditelepon Sama mas Adrian Tuti Aku mau pulang Katanya Aku mau pulang Sekarang Aku mau pulang Bukan sekarang Aku mau pulang besok Itu teleponnya Masih ke telepon rumah Di rumah ibunya itu Aku mau pulang Loh kenapa pulang mas Cepet banget ada apa Aku gak enak badan Katanya Aku disini juga Gak bisa kerja Kondisiku seperti ini Nanti aku akan Dianterin sama temen Buat pulang Oh ya sudah mas Aku tunggu di rumah Akhirnya yaudah Malam itu kan Nginap di rumah ibunya Besoknya Mbak Tuti itu Kesana Nah baru malamnya Itu sampai Di Semarang situ Suaminya Datenglah sekitar Jam 10 malam Dianter sama temennya Tadi ya Begitu dateng Kondisi mas Andri itu Memang kelihatan Seperti orang sakit ya Agak sedikit lemes Cuman ya Sakitnya itu Kayaknya gak parah Parah banget gitu Masih bisa Bercanda-canda Sama temennya Makasih yaudah Dianterin segala macem Iya tenang aja Santai aja katanya Temennya pun pulang Mas Andri Masuk kesana Setelah Mbak Tuti Kayak cium tangan Segala macem Cipika-cipiki Kangen gitu ya Mas kamu akhirnya pulang juga Suaminya pun Masuk ke dalam rumah Baru beberapa langkah Masuk ke dalam rumah Tiba-tiba Mas Andri itu Muntah Brad gitu ya Keluar Jatuhlah ke lantai Bercecaran Loh mas Kamu kenapa mas Kamu kenapa mas Dak tahu dari kemarin Itu kayak gini Terus Aku sering muntah Kayaknya masuk angin Kamu udah minum obat Mas Iya aku udah minum obat Udah diperiksa ke dokter Ya kata dokter juga Ini kayaknya kecapean Masuk angin lah Kayak gitulah Ringan lah Terus udah dikasih obat Nah setelah minum obat Itu gimana mas Ya setelah minum obat Ya baik kan Cuman gak tahu Tadi sepanjang perjalanan Juga gak apa-apa Kata mas Andri Ini gak kenapa Sampai rumahku Malah aku begini Malah aku tambah parah Begini ya Muntah lagi disana Jadi lantai di ruang tengah Itu tuh kotor Semuanya gara-gara itu Mas Andri pun di Apa namanya Di papa sama Mbak Tuti Masuk ke dalam kamarnya Udah mas Kamu istirahat aja disini Istirahat Gak usah ngapa-ngapain Yang penting kamu sembuh dulu Mbak Tuti pun Ngambil baju Digantiin bajunya Karena itu tadi Satu Karena kotor Bau juga Kedua itu Karena ada itunya Ada bekas muntahan tadi Akhirnya digantiin Semuanya Udah ya mas Aku tak berberes ini dulu Iya ya makasih ya Makasih Mas istirahat aja Tidur aja Gak usah nungguin aku Katanya Oh iya ya Mbak Tuti pun keluar dari kamar Dia menuju ke belakang Ke arah dapur sana Ngambil peralatan pel Cuman karena memang Waktu itu kan Barang-barangnya itu Belum sepenuhnya Dibawa kesana Nah peralatan pel pun Yang dibawa waktu itu Bukan peralatan pel Yang ada ininya loh Yang ada tangkainya Yang ada Gagangnya itu bukan Tapi alat pel Cuman kayak modal serbet Begitu Nah kayak gitu Ngebersihinnya Setelah pertama Itu kan kotorannya Dia masukin ke plastik Udah tinggal kayak Ya cairan-cairannya doang Setelah itu baru Mbak Tuti tuh Nyapin itu tadi Ember sama alat pel Mulailah Mbak Tuti tuh ngepel Ngepel dari pintu Depan rumah Kesana Usah kasih Usah kasih bolak-balik Ganti ember lagi Ke belakang Kesana Sake-sake-sake-sake Sampai Mbak Tuti tuh Berada di ujung Ujung ruang tengah Yang menuju ke arah dapur Rumahnya Gambarannya tuh begini Masuk Itu ada ruang tamu Sebelah kiri Sebelah kanannya itu Kamar Nah setelah kamar itu Ada kamar lagi Nah disini tuh ada sekat Antara ruang tamu Dan ruang tengah Mas Andri itu Ininya buangnya itu Tadi di ruang tengah tadi Nah setelah ruang tengah tadi Itu ada sekat lagi Ada pintu lagi Itu menuju ke dapur Sama kamar mandi Kurang lebih seperti itu Gambarannya Begitu ngepel Karena nanggung kali ya Sebenernya yang kotor itu kan Cuman disitu doang Tapi udah sekalian Sampai kesana Bebelas Sampai ke pintu Ke pintu belakang situ Lagi ngepel begini Kan posisinya nunduk Gitu kan Esak-esak Esak-esak Pintu belakang Antara ruang tengah Dan dapur itu Ditutup cuman Pake korden warna hijau Hijau tua Kondisinya itu Nutup biar nyamuk Gak gampang Masuk juga ke tengah Namanya korden Kan suka ada Ini ya Agak ngangkat Seginilah Mungkin 15-20 cm Yang tingginya Lagi ngepel begini Tiba-tiba Mbak Tuti itu berhenti Karena apa Dia itu ngelihat Ada sesuatu Di sana Di balik korden itu Di bagian bawah sana Seolah-olah Ada sosok Yang lagi berdiri Waktu itu Sempet berhenti Begini Ngeliatin Itu apa ya Waktu itu Lampu juga Gak terlalu terang Bagian dapur juga Cahayanya Remang-remang Jadi gak kelihatan Bayangan sama sekali Itu gak kelihatan Apalagi Kain kordennya juga Emang tebel Kalau misal ada orang Di belakang juga Gak terlalu kelihatan Seperti itu Cuman kelihatan Bagian bawahnya Cuman aneh Mbak Tuti itu Ngeliat ada Sepasang kaki Di situ Kaki yang Apa ya Gambarannya itu Udah lapuk Kaki tapi mirip Kayu Yang udah Keropos Kayu basah Keroposnya itu Karena basah Karena sering kena Air hujan Bahkan Mbak Tuti itu Ngeliat dengan jelas Kukunya itu Ada yang Ngelupas Begini Itu kakinya siapa Mbak Tuti kan Emang Catatannya tadi Dia itu bukan Orang yang penakut Ini apa ya Ini apa ya Yang berdiri Di rumahku itu Apa ya Apa itu hantu Apa itu setan Dia pun mulai Mencerna Ini itu apa Nah ini kaki Kelihatan kan Begini Kukunya itu kan Ada yang Ngelupas Ngelupas Seperti itu Warnanya itu Coklat-coklat tua Kayak warna tanah Begitu Nah kakinya itu Kayak Ada semacam Kain Kain putih Kain putih Yang nutupin Dan kainnya itu Kayak keikat Cuman Ikatannya itu Kebuka ke atas Jadi kakinya itu Kelihatan begini Itu apa ya Logikanya Mbak Langsung Langsung pindah Langsung pindah Ke kamarnya Mas Adrian Disana Eh mas Adrian Mas Andri Dideketin situ Dipegang badannya Mas Andri Loh badannya panas Gitu Nah disana Mas Andri Itu bangun Loh kamu Belum tidur Nanya ke Mbak Tuti Belum mas aku masih Tadi Ngepel itu Nah disana Ada perasaan Ada rasa penasaran Dari Mbak Tuti Tadi Mas aku tuh Pengen nanya Sesuatu Ke kamu Apa Kamu mau nanya Apa Mas Sebenernya Ada gak Sesuatu yang Sedang terjadi Sama kamu Yang Gak kamu Ceritain ke aku Loh maksudnya Apa Di kantor Kamu Gitu Ada gak sih Sesuatu yang Gak baik Yang terjadi Disana Loh maksud Kamu apa D Nanya lagi Gini Saat ditanya Seperti itu Katanya Mas Andri Itu berfikirnya Seolah-olah Dia itu Dituduh Melakukan sesuatu Yang gak baik Merasa tertuduh Melakukan sesuatu Yang gak baik Dan itu tuh Gak jauh-jauh Dari namanya Perempuan Perselingkuhan Atau apa Jadi mas Andri Ngejawabnya tuh Mas tuh gak ada Yang lain Cuman kamu doang Gitu Gak mas Bukan itu Nah Mbak Tuti Langsung meralat Bukan itu mas Ada gak sih Di kantor Atau dimanapun lah Yang gak suka Sama kamu Yang takut Sama karir kamu Yang iri Sama kamu Segala macem Kayaknya sih Kalau aku ngeliat Sepintas Kayaknya gak ada Semuanya tuh Baik-baik Semua di kantor Oh begitu ya mas Iya Kenapa kamu nanya Seperti itu deh Gak apa-apa mas Gak apa-apa Aku takutnya Gak aku tiba-tiba Kepikiran aja Mas kamu kan Berangkat sehat Walafiat Gitu Kenapa pulangnya Seperti ini Dan Agak sedikit Aneh sih mas Aneh gimana Gak sih itu mungkin Cuma pikiranku aja Mbak Tuti masih berusaha Menutup-nutupi hal itu Jadi belum mau Mas Andri Mas Andri tuh Tau Kalau dia itu Ngeliat sesuatu Yang gak bener Di rumah itu ya Sebelumnya tuh Gak ada apa-apa Cuma entah kenapa Begitu mas Andri pulang Kok ada sosok itu Lagi berdiri disana Dan yang Mbak Tuti Pernah denger Kalau misal Ada sosok pocong Begitu Dia masuk ke dalam rumah Itu Tanda gak baik Artinya ada sesuatu Yang Gak baik lagi Terjadi Atau sedang berlangsung Di rumah tadi Atau keluarga itu Itu yang Mbak Tuti Pernah dengar Itu yang Mbak Tuti Pernah tahu Katanya seperti itu Berangkat dari sana Kecurigaan itu Mulai muncul Beberapa hari Dua hari kemudian Kondisi mas Andri Itu masih sama Masih sakit Sakit begitu Dan ada beberapa Temannya yang datang Nengokin ke situ Teman sekantornya Disana pun Mbak Tuti Ada beberapa yang Dia kenal Sesama perempuan Mereka rombongan Datang ke situ Mbak Aku mau nanya Mas Andri itu di kantor Gimana sih Mbak Gimana Gimana Maksud Kamu Itunya aku sendiri Kurang ngerti Kata si perempuan Tadi Oh yaudah Kalau kayak gitu Dan akhirnya begini Teman-temannya pun Pada pulang Ya mendoakanlah Mas Andri Yang terbaik Semoga cepat sembuh Segala macem Sampai akhirnya begini Suatu malam Kondisi Ini di hari ketiganya Suatu malam Mas Andri Kondisinya itu Masih seperti itu Belum stabil Badannya juga Udah mulai kelihatan Agak sedikit kurus Mas Mas kamu kok Baru berapa hari sakit Kok udah kurus Iya Orang gak doyan makan Kata mas Andri Makanya Kamu makan yang banyak Mas Gitu Ini aku suapin Gak apa-apa Gak enak dipaksain deh Yang penting masuk Kata si Mbak Tuti Seperti itu Iya Pengennya juga Seperti itu Cuman gak tau ini Leher tuh buat Nelan tuh Kok susah banget Gitu Kayaknya cuman Kumel-kumel-kumel Di mulut doang Tapi gak bisa masuk-masuk Dek Oh gitu Ya wis lah Gak apa-apa wis Yang penting Kamu setiap hari harus makan Meskipun gak banyak Kata Mbak Tuti Seperti itu Biar kamu cepet sehat Ayo dong mas Gitu kan Kita kan baru menikah Masa begini Kamu udah sakit Begini Kapan kita punya anaknya Nanti Oh iya bener juga Mas juga pengen sehat Intinya seperti Ya obrolan-obrolan Ringan suami istri Waktu itu Sampai akhirnya begini Kurang lebih sekitar Jam 8 malam Mas Andri tuh Minta Lampunya diremangin aja Soalnya agak silo Mas pengen istirahat Oh iya iya Mas akhirnya apa Mbak Tuti itu matiin lampu Cuman pake lampu tidur doang Lampu tidur itu pun juga Lampu sederhana gitu ya Gak pake yang aneh-aneh Yang dicolokin gitu doang Terus nyala warnanya agak kuning gitu Itu kan adem Buat tidur enak Nah itu dinyalain setrak Di dalam kamar itu Suasananya jadi remang-remang Mbak Tuti berberes Waktu itu Menuju ke Ini apa namanya Meja riasnya Sama di kamar itu Posisinya Ini ranjang Dipake buat tidur Mas Andri Sebelah sini Pintu Nah disini tuh Ada satu sisi Masih kosong Ini tempat Apa namanya Riasnya Itu ngadepnya ke arah ranjang gitu Mbak Tuti Disana Duduk disana Ngebuka Ikat rambutnya Begitu ditaruh Terus dia mulai Sisiran Segala macem Ganti baju Mau istirahat Mau tidur juga Waktu itu Dia lagi sisiran Dan dia itu Kaget Bener-bener Kaget Ketika dia Ngeliat ke arah cermin Di dalam cermin itu Kan ngeliat Posisi belakang Yang deket pintu sana Dia ngeliat Ada satu sosok Yang lagi ngebungkuk Sosok itu Makin jelas Dari hari sebelumnya Kalau hari sebelumnya Itu yang keliatan Cuman kaki Ini justru Bagian atasnya Yang kelihatan Ternyata bener Dugaannya Mbak Tuti Itu adalah Sosok pocong Sosok pocong Yang posisinya Lagi membungkuk Begini Membungkuk Datar gitu ya Kakinya lurus Ini ngebungkuk Dan posisi mukanya Itu lagi di atas Mukanya Mas Andri Disitu Mbak Tuti kan Gemeteran gitu Ini baru pertama kali Aku ngeliat Sosok pocong Sejelas ini Meskipun ini Cuman dicermin gitu Aku keliatan banget Itu semuanya Pocong yang udah Lapuk Pocong yang udah Kotor Dia posisinya Ngebungkuk Begini di atas Muka suaminya itu Kelihatan banget Katanya Dia pun langsung Nengok gitu kan Reflek begini Dan ternyata Sosok itu tuh Nggak ada Keringat dingin Mulai keluar Dia mulai Istighfar gitu Astagfirullahaladzim Ini apa ya Ada apa ya Kok beneran Dia makin hari Kok makin aneh Gitu Ada apa Dengan mas Andri Kenapa Sosok pocong tadi Itu ngebungkuk Ke mas Andri Ada apa Sebenarnya Waktu itu Dia terus berpikir Dia ketakutan Malam itu Meskipun Mbak Tuti itu Sebenarnya Bukan orang yang Penakut cuman entah Kenapa Dikasih lihat Yang semuanya itu Jadi begini Menurut Pengakuannya Mbak Tuti Dia takut Itu bukan Karena sosok pocongnya Bukan Dia takut Karena Apa sih yang Sebenarnya terjadi Dengan mas Andri Itu Dengan suaminya Dia tuh lebih takut Kekondisi suaminya Waktu itu Dia pun gemeteran Ini ada sesuatu Yang gelap Yang lagi terjadi Disini Ada sesuatu Yang hitam Yang kelam Yang jahat Nih pasti Dia udah pikirannya Udah kesana-sana Sampai akhirnya Udah Kurang lebih Setengah jam Kemudian Ngeliat mas Andri Nya itu udah Merem Mukanya pucat Mas Andri Mbak Tuti pun Nengokin lagi Dipegang Begini Ya Badannya Waktu itu Memang udah Agak sedikit Adem Akhirnya Mbak Tuti pun Tidur di sampingnya Siap-siap Mau tidur Mau istirahat Bareng lah Malam itu Tidur lah Mereka berdua Malam itu Dan Gak tau Entah Jam berapa Mbak Tuti juga Gak inget Yang jelas Mbak Tuti itu Udah tidur Tiba-tiba Mas Adrian itu Kebangun Mbak Tuti kebangun Gara-gara Ngedenger suaranya Mas Adri Andri Sorry Salah terus Adrian sama Andri Gara-gara Ngedenger suaranya Mas Andri Itu lagi Oe-oe Gitu Lagi muntah Lagi malam itu Jam berapanya Mbak Tuti Gak inget Yang jelas Itu tadi Mbak Tuti udah tidur Tiba-tiba Kebangun Suaminya gitu Langsung Dia bangun Langsung Panik Langsung Dipegangin Ininya loh Lehernya Mas ayo Mas keluarin Semuanya keluarin Yang sabar ya Mas yang sabar Kayak gitu Mbak Tuti pun Nangis Semalam itu Gara-gara Itu tadi Ngeliat Suaminya Seperti itu Udah Dibawa Ke dokter Juga Tapi Kondisinya Sama Diagnosanya Itu Penyakit Ringan Tapi Ini Kau Udah Berhari-hari Ini Berarti Udah Hari Keempat Gitu Ya Hari Keempat Atau Hari Kelima Tapi Kondisinya Gak Kunjung Membaik Justru Makin Parah Mas Andri Sendiri Makin Kurus Karena Mbak Tuti Juga Ngitung Makanan Yang Masuk Segini Dikeluarin Lagi Berarti Gak Ada Yang Masuk Sama Sekali Waktu Itu Dan Udah Selesai Mas Andri Pun Akhirnya Udah Selesai Itu Tadi Dibersihin Kayak Gitu Pakai Tisu Udah Mas Kamu Isirahat Aja Ini Aku Beresin Ini Dulu Iya Maaf Aku Jadi Ngerepotin Kamu Ya Dek Nggak Papa Mas Ini Udah Tugasku Udah Yang Penting Kamu Isirahat Yang Cukup Kamu Sehat Lagi Itu Harapanku Seperti Itu Mbak Tuti Pun Kebelakang Biasa Ngambil Kain Pel Ngambil Kertas Dulu Kertas Yang Agak Tebel Diambil Itu Kayak Buat Nyerok Itu Ya Nah Itu Dimasukin Ke Plastik Setelah Selesai Dibuang Kebelakang Baru Disana Mbak Tuti Ngepel Disana Lagi Ngepel Nesek Enak Enak Lagi-lagi Mbak Tuti Ngejengkang Ngejengkang Kaget Gara-gara Saat Begini Mbak Tuti Kan Ngelihat Kolong Tempat Mas Andri Tidur Si Pocong Tadi Itu Lagi Tidur Disana Dibawah Ranjang Itu Mbak Tuti Ngejengkang Dia Mau Teriak Langsung Ditutup Mulutnya Takutnya Suaminya Kebangun Dan Disitu Katanya Mbak Tuti Melihatnya Agak Sedikit Lama Dia Kuat-kuatin Sampai Nanya Begini Kamu Itu Siapa Kenapa Kamu Disini Sempet Ditanyain Seperti Itu Tiba-tiba Si sosok Pocong Tidur Ngilang Begitu Slep Gitu Entah Kemana Gak Ngerti Yang Tiba-tiba Bersih Ilang Udah Lanjut Mbak Tuti Udah Aku Ngepelnya Kelarin Dulu Pokoknya Ini Harus Kelar Sekarang Setelah Pelnya Kelar Mbak Tuti Pun Langsung Naik Lagi Ke Atas Ranjang Dia Itu Mulai Berdoa Dengan Bahasanya Minta Tolong Ya Allah Tolong Selamatkan Suamiku Kalau Ada Apa-apa Tolong Kasih Petunjuk Gimana Cara Ngobatin Ini Gimana Cara Ngatasin Ini Aku Gak Ngerti Apa-apa Soalnya Dah Akhirnya Mbak Tuti Pun Karena Capek Juga Dia Pun Tertidur Dia Sempet Mikirin Bentuk Dari Pocong Tadi Yang Apa Namanya Tidur Di Kolong Tempat Tidur Di Sana Dan Itu Posisinya Tepat Di Bawahnya Mas Andri Posisinya Ngeliat Ke Atas Mbak Tuti Ngeliatnya Dari Samping Ditanya Seperti Itu Tiba-tiba Ngilang Nah Keesokan Harinya Tiba-tibanya Eh Tiba-tibanya Secara Mendadak Tanpa Diundang Tanpa Apa Ada Seorang Tamu Yang Mbak Tuti Itu Sangat Kenal Itu Adalah Padenya Mas Andri Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Paden Kok Tumben Kesini Gitu Kok Gak Ngabarin Dulu Nah Padenya Itu Tinggalnya Itu Jauh Di Daerah Kendal Waktu Itu Jadi Kan Butuh Waktu Berapa Jam Padenya Pun Langsung Tuti Andri Mana Katanya Itu Paden Di Dalem Ditengokin Loh Paden Kok Kesini Ada Apa Ya Saya Ngerasa Andri Sakit Ngerasa Maksudnya Gimana Gak ada yang Ngasih tau Emang Paden Saya Tadi Kerumah Andri Sana Dan Katanya Kata Ibunya Andri Lagi Sakit Tapi Katanya Sakitnya Baik Baik Cuman Aku Ngerasa Paden Itu Ngerasa Ini Bukan Sakit Biasa Ini Sakit Yang Gak Baik Ini Sakit Yang Gak Bener Ini Sakit Yang Dibuat Kata Padenya Seperti Itu Loh Kok Padenya Berpikiran Seperti Itu Ya Sekarang Aku Nanya Kamu Pernah Nggak Ngelihat Atau Ngerasain Sesuatu Yang Aneh Di Rumah Ini Semenjak Andri Pulang Langsung Begitu Padenya Itu Emang Orangnya Tegas Apa Ya Padenya Udah Jujur Aja Kamu Buka Ini Demi Andri Apapun Yang Kamu Lihat Kamu Cerita Kepadene Paden Memang Akhirnya Diceritain Semua Tadi Yang Dia Ngepel Hari Pertama Muntah Ngelihat Kaki Doang Di Balik Korden Terus Yang Dari Kaca Si Pocong Itu Ngebungkuk Di Atas Mukanya Mas Andri Sampai Di Dalam Kolong Semalam Di Alam Itu Diceritain Semua Kepadene Bener Dugaanku Kata Si Padeng Tadi Maksudnya Dugaan Gimana Padeng Ini Andri Itu Ada Yang Ngebikin Bikin Tuti Ngebikin Gimana Padeng Ini Ada Yang Ngirimin Lah Sebelumnya Aku Tinggal Di Rumah Ini Tuh Gak Pernah Ada Papa Gak Ada Sesuatu Yang Aneh Aneh Kenapa Setelah Mas Andri Pulang Kok Justru Si Pocong Itu Muncul Dan Aku Udah Ngeliatnya Tiga Kali Bahkan Mungkin Sebenarnya Lebih Dari Tiga Kali Cuman Sepintas Sepintas Doang Kata Mbak Tuti Seperti Itu Nah Itu Tadi Makanya Pade Jauh Jauh Kesini Nah Pade Tau Dari Mana Tau Pade Itu Kayak Ngerasa Ngerasa Nggak Enak Kok Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Sana Pade Pikir Di Rumah Sana Pade Kan Nggak Ngerti Kamu Pindah Kesini Iya Pade Ya Seperti Itulah Jadi Waktu Itu Diceritain Awalnya Mas Andri Itu Baik Baik Sebelum Pulang Berangkat Ke Surabaya Cuman Katanya Pas Pade Nanti Nanti Akan Coba Bantu Sebisa Pade Ini Yang Jelas Nggak Bener Nanti Malam Nanti Malam Tuti Kamu Siapin Segala Sesuatunya Apa Yang Harus Aku Siapin Pade Nggak Sih Kamu Nggak Perlu Nyi 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 Pasar Ya Pade Ya Jam Segini Oh Ya Masih Ada Di Pade Nanti Aku Coba Cari Sedapatnya Apapun Itu Jajanan Pasar Kurang Lebih Sekitar Akhirnya Pade Siapa Mbak Tuti Berangkat Langsung Ke Pasar Sana Nyari Jajanan Itu Agak Lama Sejam Lebih Baru Pulang Pade Nyari Jajanan Jam Segini Susah Udah Pada Abis Kamu Dapatkan Dapat Oke Makasih Mana Jajanannya Akhirnya Diserahin Masih Dalam Keresek Itu Belum Karena Mbak Tuti Rencananya Mungkin Mau Buat Sesajin Apapun Ternyata Jajanannya Itu Dimakan Sama Pade Kok Dimakan Enggak Ini Jajanan Pade Pade Kepengen Soalnya Lapor Oh Iya Pade Belum Makan Ya Iya Ini Beneran Ini Ada Klepon Ada Apa Namanya Aduh Lupa Yang Ijo Ada Kelapaknya Apa Kesukaan Padinya Dimakan Ternyata Itu Bukan Buat Sesajin Enggak Tuti Yang Aku Butuhin Yang Pade Butuh Itu Cuman Air Doang Oh Begitu Ya Pade Terus Apalagi Yang Dibutuhin Enggak Udah Cukup Ini Aja Kamu Nanti Ke Rumah Sana Panggilin Siapa Bapak Sama Ibu Bapak Sama Ibu Maksudnya Orang Tuanya Mas Adrian Suruh Kesini Akhirnya Mbak Tuti Berangkat Lagi Kesana Dan Akhirnya Kesitu Kurang Lebih Sore Sekitar Jam 2 Jam 3 Mereka Semua Sudah Pada Kumpul Pada Nengokin Mas Adrian Bapak Sama Ibunya Juga Nangis Dikirainya Sakitnya Itu Biasa Tapi Kaget Pas Nengok Hari Pertama Itu Sama Hari Ketiga Kalau Nggak Salah Ibunya Sama Bapak Nengok Kondisinya Mas Adrian Masih Sakit Seperti Biasalah Ya Agak Kurus Kurus Sedikit Nah Ini Cuman Di Hari Kelima Atau Hari Kenam Ini Entah Kenapa Kondisinya Itu Makin Parah Mas Adrian Itu Bener Bener Kelihatan Kurusnya Sampai Saat Bajunya Dibuka Gitu Ya Itu Udah Mulai Kelihatan Tulang Rusuknya Bener Bener Kurus Kelihatan Banget Ibunya Lagi Nangis Disana Nggak Kuat Ngeliat Anaknya Seperti Itu Nyampe Akhirnya Bapaknya Yowis Yow Yow Itu Nama Padiknya Yow Tolongin Gimana Caranya Gitu Iya Ini Harus Ditolongin Pisau Harus Dibalas Dengan Pisau Api Harus Dibalas Dengan Api Kata Padiknya Seperti Itu Ini Kayak Gini Gak Bisa Dibiarin Orang Sembarangan Main Kayak Gini Zaman Sekarang Kayak Gitu Ini Gak Baik Nanti Malam Nanti Malam Doain Aja Makanya Aku Ngudang Kalian Disini Supaya Nanti Kalian Juga Bisa Bantu Bantu Doa Sebenarnya Makin Banyak Orang Makin Baik Tapi Terlalu Banyak Juga Nanti Cuman Ribut Doang Jadi Udahlah Kalian Aja Udah Cukup Tiga Orang Ini Nanti Malam Bantuin Saya Ngeberesin Semua Ini Kata Adiknya Itu Menyiapkan Segala Sesuatunya Setelah Sholat Isya Padiknya Udah Langsung Ngegelar Apa Namanya Minta Digelarin Karpet Di Ruang Tengah Situ Kamarnya Mas Adria Kamarnya Mas Andri Itu Dibuka Begini Jadi Kelihatan Dari Ruang Tengah Situ Digelar Kalian Ambil Wuduk Semuanya Bersuci Semuanya Ini Duduk Di Belakang Kudis Kalian Baca Doa Tuti Andrian Mas Andri Pegangin Suami Kamu Itu Oh Jih Pade Airnya Apa Padanya Botolnya Mana Air Mineralnya Mana Oh Ini Pade Disiapin Padanya Duduk Dengan Husyuk Disana Kayak Baca Baca Doa Lama Prosesnya Kurang Lebih Sekitar Setengah Jam Setelah Itu Mas Andri Mas Andri Itu Baru Ada Kelihatan Ada Respon Disana Entah Kenapa Tiba Tiba Mas Andri Itu Badanya Kejang Kejang Mbak Tuti Yang Dari Tadi Ikut Doa Juga Dia Pun Harus Bangun Kesana Dan Ngedeket Sama Suaminya Dipegangin Suaminya Mas Mas Ini Kamu Kenapa Mas Yang Sabar Mas Yang Kuat Yang Kuat Seperti itu Sebelumnya Udah Dikasih Briefing Sama Padiknya Itu Ini Adrian Nanti Bakal Begini Begini Dan Itu Terjadi Jadi Mbak Tuti Juga Agak Sedikit Tenang Meskipun Takut Cuman Gak Panik Gitu Yang Penting Udah Kamu Tenangin Kamu Panggil Panggil Terus Andri 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 Mas Terserah Kamu Manggil Apaan Kamu Panggil Panggil Terus Disuruh Bersabar Disuruh Yang Kuat Dikasih Briefnya Seperti Itu Aaron Dilakuin Sama Mbak Tuti Disini Padiknya Terus Berdoa Begini Sambil Terus Ngeliatin Mas Andri Yang Lagi Kejang Kejang Itu Sampai Akhirnya Sekitar Sepuluh Menit Setelah Mas Andri Kejang Kejang Tiba-tiba Mas Andri Itu Muntah Muntah Lagi Cuman Kali Ini Itu Beda Yang Dimuntahin Itu Adalah Warnanya Merah Itu Adalah Darah Dan Darahnya Itu Kayak Darah Kotor Darah Yang Ngegumpal Begitu Ada Keluarin Semuanya Keluarin Akhirnya Itu Dikeluarin Sampai Dan Itu Banyak Jatuh Kelantai Kotor Lupa Padinya Setelah Selesai Jadi Singkat Cerita Padinya Udah Selesai Kata Padinya Waktu Itu Padinya Lupa Tadi Nggak Nyiapin Ini Bahas Maaf Ya T Jadi Tidak Tidak Begini Kita Lihat Coba Ini Yang Keluar Ini Jadi Ada Yang Mohon Maaf Ini Kalau Agak Menjijikan Skip Aja Nggak Apa Ada Yang Gumpalan Itu Dibuka Di Apa Dicutik Cutik Sama Padinya Pakai Lidi Atau Apa Dicutik Oh Pakai Pensil Waktu Itu Diambil Dari Meja Rias Itu Dibuka Dicutik Cutik Begini Dan Ternyata Yang Di Dalam Gumpalan Itu Ada Semacam Tanah Tanah Warnanya Hitam Mungkin Karena Udah Kecampur Sama Itu Tadi Sama Darah Warah Hitam Ini Jadi Caranya Begini Udah Nanti Biar Pade Aja Yang Bersihin Yang Ini Akhirnya Apa Minta Botol Apa Botol Kaleng Plastik Yang Nggak Kepakai Akhirnya Diambil Sama Padinya Dikasih Sama Mbak Tuti Terus Diambil Begini Dimasukin Ditutup Grep Udah Tuti Nanti Ini Dibersihin Ya Oh Padinya Dibersihin Padinya Itu Kesana Tut Aku Pinjem Kamar Yang Belakang Ya Katanya Oh Padinya Masuk Kesana Dan Katanya Mbak Tuti Nggak Ngerti Apa Yang Dikerjain Di Dalam Sana Setelah Itu Padinya Keluar Semua Kondisinya Udah Mulai Tenang Mas Andri Begitu Yang Terakhir Tadi Langsung Minta Makan Tuti Aku Lapar Aku Lapar Langsung Diambil Makan Makan Itu Banyak Sampai Habis Dua Piring Katanya Minumnya Juga Segelas Gede Pokoknya Bener Bener Beda Banget Dengan Mas Andri Yang Sebelumnya Gitu Malam Itu Wah Ini Jangan Jangan Memang Udah Sembuh Memang Udah Terbebas Setelah Itu Padinya Keluar Kesana Dan Bilang Ini Nanti Andri Besok Kamu Lihat Di kantor Siapa Yang Kena Itu Dia Pelakunya Loh Padi Dibalikin Padi Iya Dibalikin Kan Tadi Padi Udah Bilang Api Dibalas Api Pisau Dibalas Pisau Katanya Begitu Nah Setelah Itu Ternyata Bener Ini Singkat Cerita Aja Mereka Malam Itu Semuanya Tidur Di Sana Padinya Orang Tuanya Mas Andri Semuanya Tidur Di Situ Ya Kesokan Paginya Ada Salah Satu Orang Dari Kantor Kantor Mas Andri Datang Kesana Ngasih Informasi Andri Ada Cerita Niatnya Mau Nengokin Mas Andri Tapi Ternyata Ada Cerita Yang Dibawa Di kantor Dari kantor Andri Tau Si ini Sakit Parah Sakit Parah Kenapa Tau Dia Tiba Tiba Muntah Di kantor Mas Andri Cuman Sama Mbak Tuti Sama Orang Orang Yang Ada Disitu Mungkin Ini Jangan Orang Padinya Cuman Mesem Mesem Gitu Aja Terus Apa Akhirnya Si Mas Andri Itu Bilang Kepada Pade Nuun Sewu Pade Itu Mending Dicabut Aja Pade Yang Begitu Oh Nggak Bisa Kata Padinya Nggak Bisa Dia Berbuat Seperti Itu Harus Nerima Akibatnya Nggak Pade Itu Dicabut Aja Gitu Biar Semuanya Selesai Nggak Ada Korban Apapun Cukup Ya Doain Saya Tamengi Saya Dipagirin Biar Nggak Bisa Terkena Itu Terkena Itu Lagi Setelah Merayu Padinya Kan Emang Agak Keras Kepala Setelah Itu Padinya Pun Luluh Dan Akhirnya Oke Baik Padah Itu Kayak Diem Diem Sejenak Terus Dia Minta Masuk Kedalam Kamar Lagi Beberapa Saat Udah Aku Cabut Katanya Temen Kamu Itu Akan Baik Baik Aja Nah Setelah Itu Berangsur Pokoknya Padinya Pulang Semuanya Udah Pulang Mas Andri Berangsur Pulih Kurang Lebih Sekitar Empat Hari Kemudian Mas Andri Masuk Kantor Dan Ketemu Sama Orang Yang Kemarin Sakit Itu Si Orang Itu Langsung Minta Maaf Dia Langsung Sungkem Di Kakinya Mas Andri Aku Minta Maaf Oh Yaya Udah Udah Jangan Biarin Yang Lain Itu Tahu Udah Semuanya Udah Selesai Semuanya Udah Beres Kata Mas Andri Seperti Dan Alhamdulillah Semenjak Itu Mas Andri Sehat Baik Baik Aja Dan Keluarganya Juga Berjalan Lancar Dengan Mbak Tuti Sampai Mbak Tutinya Hamil Mereka Dikaroni Anak Segala Macem Ya Cerita Itu Selesai Selesai Dengan Baik Ya Kurang Lebih Seperti Itu Cerita Dari Mbak Tuti Tentang Suaminya Mas Andri Pengalamannya Terima kasih Mbak Tuti Terima kasih Mas Andri Terima kasih Kawan-kawan Semuanya Di rumah Mohon maaf Kalau misalnya Ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata Di hati Di telinga Kawan-kawan Semuanya Siapapun itu Semoga kita Selalu Diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang Yang lagi sakit Semoga segera Diberi kesembuhan Siapapun sekarang Yang masih sehat Semoga tetap Dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih